Mark Marquez menjalani musim yang sangat apes di MotoGP 2023. Alih-alih kembali kompetitif, rider Honda Repsol itu justru tercatat paling sering jatuh. MotoGP 2023 sedang jeda musim panas selama 5 pekan. Setelah terakhir manggung di ASEAN, Belanda kejuaraan baru akan bergulir lagi di Silverstone, Inggris pada awal bulan depan. Keras atau kecelakaan menjadi momok bagi Mark Marquez karena performa motornya yang buruk. Melansir korsa di Moto, rider Spanyol itu sudah 14 kali jatuh yang mengakibatkan dia mengalami berbagai cedera. Pada prosesnya Mark Marquez cuma mampu menuntaskan 3 sprint race dari total 16 balapan. Marquez bahkan jatuh 5 kali di Sassenring, Jerman dan sudah 5 kali absen balapan di sepanjang musim ini. Nasib tak kalah mengenaskan diderita rekan seti Marquez, Johan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 itu menempati peringkat kedua pebalap yang paling banyak jatuh dengan sebanyak 12 kali. Sama seperti Marquez, Mir dibekap cedera tangan, sehingga baru sekali merampungkan balapan saat finish ke-11 di balapan reguler Portugal. Selanjutnya mantan pebalap Suzuki itu sama sekali absen di 4 balapan dan gagal finish di 3 balapan lainnya. Sebaliknya, juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia tercatat sebagai rider yang paling sedikit jatuh. Penunggang Ducati pabrikan tersebut cuma 4 kali jatuh, termasuk di balapan hari Minggu seri Amerika Serikat, sehingga gagal finish. Sementara itu jumlah kecelakaan di MotoGP 2023 akan bertambah seiring dengan diterapkannya format baru. Sampai paruh pertama musim ini, tercatat sudah terjadi total 416 crash, di mana 166 crash terjadi di kelas premier saja. Di kelas Moto2 terjadi 124 crash dan 126 crash di Moto3. Prestasi Repsol Honda di MotoGP menukik Usaiko OV di 19. Situasi diperparah dengan cedera berkepanjangan Mark Marquez yang sering mengalami crash. Repsol Honda menjadi tim yang paling ditakutkan di MotoGP pada rentang 2012-2019. Pabrikan Jepang itu menjadi jawara kategori tim dan konstruktor 6 kali dalam 7 tahun. Marquez menjadi andalan Repsol Honda dalam periode tersebut. The Baby Alien, mampu meraih 6 gelar juara, dan terakhir kali melakukannya pada 2019. MotoGP 2020 menjadi awal mimpi buruk Repsol Honda. Mark Marquez keras di seri pembuka dan absen sepanjang musim akibat cedera patah lengan dan gangguan penglihatan ganda. MotoGP 2020 juga mengalami gangguan akibat COVID-19. Hanya ada 14 balapan yang digelar dan berakhir dengan kemenangan Johan Mir dari tim Suzuki X-Star. Repsol Honda kembali kesulitan mencapai performa terbaik di MotoGP 2021 dan 2022. Mereka terutama kesulitan mengimbangi performa Ducati yang tancap gas Usaiko Fed 19. Prestasi Repsol Honda pun menurun dengan gagal menembus tiga besar. Situasi serupa masih melanda di MotoGP 2023, dengan Repsol Honda menduduki posisi buncit klasemen tim tanpa mencicipi podium pada paruh pertama. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, angkat bicara soal hasil buruk timnya. Dia mengakui COVID-19 dan kondisi kesehatan Mark Marquez menjadi faktor utama jebloknya Repsol Honda saat ini. Saya pikir, jika Anda melihat kembali pada tahun 2020, kami mengalami COVID dan kami mengalami cedera Mark. Dan sejak saat itu hanya menurun, kata Puig, dikutip dari Crash. Situasi Mark benar-benar rumit dari sudut pandang pebalap dengan cederanya. Tetapi juga dari sudut pandang perusahaan, tidak mudah bagi teknisi kami untuk kembali ke Jepang. Jadi mereka harus tinggal di Eropa, dia menambahkan. Mereka tidak dapat mengembangkan motor seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu, karena mereka tidak bisa kembali ke pabrik dan bertukar banyak informasi. Jadi tiba-tiba dalam aktivitas balapan selama COVID Anda ketinggalan. Jadi tiba-tiba suatu hari Anda pergi ke sana dan Anda kehilangan 2 persepuluh, lalu 4 persepuluh, lalu 1 detik dan kemudian Anda menjadi sejarah. Saya tidak berpikir itu adalah momen tertentu, tetapi rangkaian kejadian ini menjadi masalah yang membawa kami ke situasi saat ini. Demikian kata Puig.